Halo Toy Slower, welcome back to my channel Ya kali ini apa yang review Ini ya guys, di gocewek Dutsuba Nakano, dari seri Gotobun Ini yang versi Tuntis ya Ini yang tertulisnya, Tuntis Nah, ikut ya Lagi-lagi yang akan unboxing dan review ya Biar kalian gak perasaran sebelum apa ini si Yotsuba-nya Yuk Nah ini ya guys, aku buka ya Seperti apa ini si Yotsuba-nya Wah, dalamnya dapet kerus Dapet box so flat guys, jadi ini aman ya guys Ini packing-nya bagus ini Jadi aman, nah dalamnya seperti ini Tuh, seperti ini ya Tuh, ya jadi Sudah dipisah-pisah antara bisnya Kemudian tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas Nah, aku rakit dulu aja ya Jadi, bisnya seperti ini Temak hitam aja ini Memang polos ya Tuh Nah, kemudian Keputuh bagian bawahnya Aku pasang sekalian aja ya Ini gak disesuaikan aja kayak sini lubangnya Nah, jadi ini Kemudian tubuh bagian atas Cukup mudah Cukup mudah Nah, kita singgirkan dulu Nah, ini guys Jadinya seperti ini Ya, si Yotsuba Makan Ya, menggunakan gaun hitam ya Tuh, dan ini gaun hitamnya juga bagus Soalnya ada bagian yang Transparan juga Tuh, jadi gradasi ini Tuh 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 Tuh, kan Tuh, kan Nah, untuk Bentar, untuk wajahnya Nih, seperti ini Detailnya Detailnya Jadi ini Wajahnya aku bilang bagus Soalnya Dia bisa mengeluarkan ekspresi yang natural gitu ya Tuh, bagus Dan ada rona-rona pipinya juga ini Ini merah-merah sedikit di pipi ya Kemudian untuk yang Mulutnya juga bagus separasinya Jadi Antara rongga mulut dan Lidah itu ada separasinya gitu Jadi bagus Terus Mata-mata Masih menggunakan stiker Tapi Bagus lah ini Enggak Penempelan stikernya juga Tepat ya Enggak Geser gitu Ditanya Tuh Dan si Yotsuba ini Menggunakan Beberapa aksesoris ya Yang kalungnya itu Ada tiga kalung ya itu Sampai an Warungnya silver ya Silver Tuh Aku suka detail juga ya ini Kalungnya Dan Tidak lupa Menggunakan Pita rambut ya Yang seperti Apa Telinga klinci Ya ini Tasnya si Yotsuba Nakano Tuh Kemudian dia pakai aksesoris gelang juga nih guys Detil juga ya ini Tuh kan Ornamenya kelihatan jelas Teksturnya bagus ya Tuh Bagus Oke Nah Sekarang untuk gaunnya sendiri Ini ada ceritanya Dia menggunakan Dua rangkep ya Yang pertama Rangkep yang Bagian dalam itu Hitam Ya Walaupun itu teksturnya bagus Kelihatan bunga mawarnya ya itu ya Tapi hitam polos Kemudian dilapisi dengan Ini Apa Kain yang ceritanya transparan seperti ini Tuh Jadi kelihatan glamour gitu ya Kelihatan mewah gitu ya Tuh Jadi ornamennya yang di bajunya ini Itu Bunga mawar semua ini guys Walaupun warnanya hitam Ya Nah Sedangkan Gaun yang di bagian bawah Yang di Nah Di Ini Yang sebagai roknya ini Gaunnya dressnya ini Nah ini Hitam Tapi dia lebih mengkilap Ya Dia glossy Gitu Kan beda ya Ini glossy Sedangkan yang ini Bajunya yang ini Yang ada mawar-mawarnya Kan Dia doff Ga memantulkan cahaya Kalau yang di bawah ini Memantulkan cahaya ya Tuh Lihat Dan kemudian yang paling menarik Ini bagian Bawah sendiri Ya Jadi bagian ujung-ujungnya Yang Dari Apa Si Gaun si rok ini Dia transparan Ya Tuh Tuh kan kelihatan jariku ya Tuh Tuh Semakin kebawah Dia semakin transparan Bagus ini Nah Kelihatan mewah gitu ya Nah Tuh Dan kemudian Terakhir Dia menggunakan Sepatu high heel Ya warna hitam ya Cuma polos aja Gak ada ornament apa-apa Cuma ya bagian Ujungnya ini aja ya Yang seperti Kotak gitu ya Ya Wajah Polos Ya Wajah Dan menurutku Ini sudah Cukup glamor Cukup Mewah gitu ya Gaun pestanya ini Tuh Tuh Bagus lah untuk Si Yotsupa ini Gitu Ya Untuk Untuk Display nya Biasanya aku seperti ini sih guys Ya Jadi Enggak seperti ini Tapi Nah Miring seperti ini ya Jadi mukanya dia fokus ke depan gitu Ini untuk display yang aku pasang Seperti ini sih Nah Untuk Kalian mau display Ya Terserah kalian ya Bagusnya gimana Tapi kalau aku Untuk display posisinya seperti ini sih Jadi mukanya menghadap ke depan Dengan tubuh miring ke samping Seperti ini Jadi kelihatan semua Untuk Gaunnya Gimana Kemudian Kaki Posisi kaki Seperti apa itu Kelihatan semua Nah Tuh guys Oke guys Mungkin sekian dulu ya untuk review ku kali ini Semoga kalian suka ya Dan jangan lupa untuk klik like Dan share lah sebanyak-banyaknya Oke Ya Sampai jumpa lagi di video review ku berikutnya ya guys Daaaah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi